Hai pertama setelah bahan siap misalnya di pencet dikupas-kupas bisa dipotong-potong dan dimana langsung saja ke-8 terus di blender sampai lembut selanjutnya kita memasukkan ke dalam ember kita korek korek itu itu kita tagar saat gelas baik cukuplah itu cabukan ke dalam adonan lagi setelah itu kita pakai suju bubuk ya sujunya bubuk saja terserah mau pakai merek apa pakai ketal manis juga bisa dimasukkan setelah itu tahap selanjutnya telur kita pakai telur ayam poyo telur ayam horm satu sajalah kota kita tambahkan sedikit gula pasir sesuai selera kalau kita suka manis ya kasih yang banyak yang dikasih tempatkanlah sedikit saja yang banyak dan setelah itu kita tambahkan suju kental manis ya saya punya kasih kita sedangkan saja oke selangkah selanjutnya kita saya kasih keju kita parut-parut sesuai selanjutnya diaduk adonan tersebut dengan alat pengaduk inilah kurang lebih terus diaduk hingga merata hingga mengental sambil diaduk kita tambahkan vanili panaskan air ke dalam panci dan pancinya kita kasih saringan sarangan ya ini kalau salah airnya mendidih selam bil menunggu airnya mendidih adonan tersebut kita masukkan ke dalam ada nah sepertinya kita sudah mendidih kalau sudah mendidih Mari kita buka dan adonan tersebut kita masukkan ke dalam pancinya ke dalam pancinya terus ditutup sampai kurang lebihnya 20 menit setelah 20 menit ini namanya pencelup gua dari tepung terigu susu dan air setelah itu diaduk-aduk hingga merantah tambahkan air di peti-peti dan selanjutnya di potong-potong seleraan besar kecil lalu setelah dipotong-potong kita celupkan ke adonan tepung itu tadi klub-klub sampai tepung-tepung semuanya lalu disemplungkan ke tepung roti nah setelah jadi seperti ini kita masukkan ke dalam pendingin atau bisa disebut kulkas setelah itu kita panaskan minyaknya setelah itu bisa digoreng langsung warungnya sudah tertium guys ini halium nomornya sudah berubah agak coklat seperti ini kita diangkat itu menandakan biar sudah matang dan siap setelah itu kita tambahkan coklat untuk ada manis-manisnya selamat menikmati